PEMBAGIAN SEMBAKO Kericuhan juga tidak hanya terjadi di situ saja ketika mobil milik BPBD Kabupaten Ngomongan yang membawa ratusan bungkus sembako tanpa pengawalan petugas keamanan ini langsung diserbu oleh warga. Dan dalam waktu hanya 15 menit saja, sembako tersebut langsung ludas. Tidak jarang anak-anak kecil maupun ibu-ibu yang ikut berebut sembako sampai terinjak-injak dan ada beberapa balita yang menangis karena terjepit oleh ratusan warga yang berebut sembako ini. Bukan hanya itu saja, dikarenakan lalainya petugas dalam melakukan penjagaan. Tak jarang satu orang mendapatkan lebih dari satu bungkus sembako. Padahal pembagian sembako ini sendiri merupakan sumbangan dari para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkap Kabupaten Ngomongan. Artinya, himbawan jaga jarak saat pandemi COVID-19 abai dilakukan.